Kalau Osteo Arthritis itu sebenarnya kondisi tubuh manusia, kondisi dimana tulang sendi, tulang rawan sendi itu sudah mulai mengalami degeneratif atau penuaan sendi Fungsinya tulang rawan sendi itu adalah sebagai, dia sebagai semacam pelapis untuk mengurangi gesekan antara tulang dengan tulang Jadi biar tidak nyeri, memang tidak semua orang, tapi biasanya cepat dipicu oleh obesitas Terus pernah mengalami cedera ligamen, jadi cedera ligamen pada lutut, tapi tidak mau dioperasi otomatis lututnya tidak stabil Tulang rawannya saling bergesekan, lama-lama dia erosi terbentuk Osteo Arthritis Kalau dari Osteo Arthritis ini dia kalau apabila dibiarkan, katakanlah pada usia tua, dia tidak sampai kakinya deformitas bentuknya, oh tidak bisa jalan Biasanya menyebabkan disabilitas, disabilitas itu kecacatan Assalamualaikum, selamat bergabung kembali Tribuners bersama saya Samir dalam Youtube Harian Curia dan Tribun Jatim Network Saat ini kami kedatangan tamu spesial, yakni Dr. Reza Rahman Rahmadhani, SPOTK Hip & Knee, RS Siti Hajar Sidoarjo Selamat datang Dr. Reza Ya selamat datang Kabarnya baik ya Dr. Rauh Alhamdulillah Oke Dr. Saat ini Tribuners kita akan membahas urusan tentang nyeri di sekujur tubuh Dan kadang nyeri ini terkadang ada yang come and go gitu ya dok ya Maksudnya kita sebagai kadang nyeri ini juga sebagai alarm bagi tubuh gitu dok Nah biasanya ini keluhan nyeri-nyeri atau pegel atau sejenisnya ini dok biasanya ini di perumpamakan sebagai Ya bukan ya maksudnya lebih ke gejala asam urat gitu dok Nah kalau sebenarnya bagaimana sih dok membedakan segala sakit atau yang mana asam urat atau yang bukan gitu dok Oh gini, jadi nyeri itu memang berarti ada sesuatu di tubuh kita Kalau tadi mas saya bilang dia asam urat Berarti biasanya orang kalau asam urat itu nyerinya di banyak tempat memang Dan ini biasanya orang tersebut memang punya dariwayat asam urat Atau sering makan makanan yang memang cenderung mengandung asam urat tinggi Kayak bebek, melinjo, kambing, udang, makan makanan rakyat jurni Wah itu makanan enak gitu Iya, tapi itu banyak asam uratnya memang Oh gitu Tapi gak mesti bahwa semua nyeri tubuh hanya karena asam urat Bisa aja orang yang hiperkolesterol juga datang mengalami rasanya kayak gak enak semua badan gitu Nah ini biasanya sih dok apa Ada yang ada istilah namanya OA atau osteoartitis Nah itu nyerinya itu apakah bedanya dengan osteoporosis apa sih Nah gini, kalau osteoartitis itu sebenarnya kondisi tubuh manusia Kondisi di mana tulang sendi, tulang rawan sendi itu sudah mulai mengalami degeneratif atau penuaan sendi Jadi dia sudah mulai ada erosi ada kerusakan tulang rawan Itu pada osteoartitis Sedangkan osteoporosis itu dia Problemnya adalah dia kondisi di mana tulangnya itu sudah mulai keropos Artinya bahasa awamnya keropos atau Masa tulangnya sudah mulai turun Dan itu semua tempat juga ya dok ya Maksudnya di beberapa bagian tubuh Di beberapa bagian tubuh Jadi itu pas di tulangnya Kalau osteoartitis itu di tulang rawan sendinya Bedanya di situ Oh tulang rawan sendi itu di bagian mana aja sih dok Kalau boleh tahu Jadi tulang rawan sendi itu adalah tulang Jadi tulang rawan sendi itu dia di bagian sendinya Jadi ada namanya kartilis Atau kita namanya kartilis atau tulang rawan sendi Jadi biasanya kalau pada usia tua dia itu sudah mulai Mulai penuhan jadi dia sudah mulai erosi Nanti lama-lama dia sudah lama akropos Jadi tulang rawannya jenisnya tulangnya itu ketemu antara tulang keras dengan tulang keras Padahal sendi itu Fungsinya tulang rawan sendi itu adalah Dia sebagai semacam pelapis Untuk mengurangi gesekan antara tulang dengan tulang Jadi biar enggak nyeri Kalau dia sudah tererosi otomatis dia akan nyeri Oh gitu Jadi kayak di siku-siku gini ya dok ya Senggi-senggi seperti itu ya dok ya Jadi di siku, lutut, pinggul Terus di sendi bahu Sendi di tulang belakang Sendi panggul Dan sendi-sendi yang lain Baik nah ini biasanya ini Pemicunya atau penyebabnya yang paling bisa ditengarai apa sih dok? Jadi kebanyakan osteoarthritis ini Biasanya pada usia tua biasanya Oh iya Ini kan penyakit degeneratif Jadi degeneratif itu sudah mulai penuhan Tulang rawannya ini sudah mulai erosi Di mana proses erosi itu juga ada proses radang Sendi inflamasi Jadi itu menyebabkan nyeri Itu pada usia tua Diperberat apabila ada obesitas Oh obesitas Ya kemarin saya sempat dodok Itu untuk usia tua Oh usia tua ya Nah usia tuanya itu rentan berapa puluh tahun Tidak puluh atau ke atas Biasanya sih kebanyakan mulai umur lima puluhan Umur lima puluh Lima puluh, enam puluh, tujuh puluh Itu sudah osteoarthritis Tapi tidak semuanya Baik 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 Nah ini setelah Tahu kalau kita punya riwayat osteoarthritis ini Gimana apa yang harus dilakukan ini dok? Jadi yang pertama pastinya ya beriksa dulu ke dokter Dilihat apakah ini penyebabnya Apakah memang OA osteoarthritis ada penyebab yang lain Misalnya tadi kalau yang asam murad itu gout artritis Kalau sudah menyebabkan nyeri pada sendi Atau rheumatoid artritis itu penyakit autoimun juga bisa Oh autoimun juga bisa Autoimun juga bisa Terus juga usianya Usianya kalau dia memang tua Kebanyakan mesti osteoarthritis Atau yang lain Tapi kalau usia muda pun dia juga bisa Biasanya kalau usia muda itu Tapi jarang Biasanya disebabkan karena Dia pernah punya cedera ligamen Bisa dilutut dia cedera ligamen Tapi dibiarkan aja terus-terusan Enggak dia mau dilakukan tindakan Enggak mau operasi Atau enggak mau melakukan Fisioterapi rehabilitasi madik Dia lama-lama Dia tulang rawannya itu akan bergesekan terus Enggak stabil Sehingga dia timbul osteoarthritis yang lebih awal Yang harusnya muncul di usia tua Dia munculnya di usia muda Nah ini yang saya khawatir juga ini dok Karena saya juga sering olahraga dan sering cedera ini dok Berarti ini juga apakah termasuk rewat penyakit genetik atau gimana dok? Untuk osteoarthritis Sebenarnya enggak bisa dijelaskan genetik juga enggak Jadi memang Biasa dijelaskan tadi Jadi osteoarthritis itu Penyakit degeneratif Penuaan pada sendi Memang enggak semua orang Tapi biasanya Cepat dipicu oleh Obesitas Terus Pernah mengalami cedera ligamen Jadi cedera ligamen pada lutut Tapi enggak mau di operasi otomatis Lututnya enggak stabil Tulang rawannya saling bergesekan Lama-lama dia erosi Terbentuk osteoarthritis Yang dini Atau mungkin dia dari waktu Dari kecil dia sudah Bentuk lututnya atau bentuk pinggulnya Ada kelainan Misalnya lututnya Bentuknya dia dari kecil O Atau X Normalnya kan Orang itu agak sedikit Vagus atau sedikit X Sedikit Tapi kalau dia O dari kecil Terus atau Vagusnya X Berlebihan dari kecil Itu otomatis Dia lutut itu akan menerima beban lebih Dimana ikut gampang terbentuk osteoarthritis Meskipun itu berat badan ideal Meskipun berat badan ideal Tapi Apabila Apalagi kalau enggak ideal Apalagi kalau obesitas Tambah cepat Oh baik 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 Nah Terkait cedera ligamen ini sedikit Amin sih dok Itu termasuk juga di ankle Itu juga termasuk gak sih dok Termasuk juga Termasuk ya Karena sendi tadi Sendi Biasanya osteoarthritis ini Kebanyakan ini Tempat sendinya itu Terus sama sendi yang menyangka Berat badan Ya ankle Lutut Pinggul Tulang belakang Kebanyakan Memang tidak Menghindari kemungkinan juga Ada tempat lain seperti jari Tapi kebanyakan dia yang Terutama menjaga Yang menyangka berat badan Nah Kalau sudah tahu Punya Riwayat penyakit seperti ini Apa dok yang harus dihindari Dan Biasanya kalau Ingin apa istilahnya Ingin Sehat Ingin berolahraga Ini jenis-jenis Olahraga seperti apa doknya Kalau memang tidak pernah Riwayat ada cedera Apa-apa ya Olahraga apapun Bagus Buat sendi Atau buat tulangnya Sendiri pun Bagus dia Mau lari Jogging Renang Terus Sepeda Fitness juga Sebenarnya Bagus semua itu Karena dengan Olahraga itu juga Dia semakin Dia menjaga Kepadatan tulang Oh Justru olahraga itu Menjaga kepadatan tulang Beda Kalau dia pengalami cedera Kalau sudah pernah mengecedera Maka olahraganya harus dimodifikasi Misalnya cedera lutut Nah Dia sudah menjaga lutut Sudah Enggak pernah Dan apalagi dia Enggak pernah Dilakukan terapi Ya dia harus dihindari Olahraga sedang high impact High impact itu Seperti sepak bola Ya olahraga keras Keras Ya Yang banyak lompat-lompatnya Nah Apalagi biasanya Di bulan ramadhan Seperti ini dok Kita melakukan ibadah Sholat terawih Nah ini yang juga Melibatkan Sendi-sendi itu tadi Karena gerakannya Lebih banyak dari sholat biasa Nah itu Gimana dok Apakah boleh juga Atau bagaimana Biasanya ini Para senior-senior Macam orang tua Orang tua ini kan Enggak Ingin melewatkan Ibadah terawih Seperti ini Gimana dok Kalau misalnya Ada keluhan Nyeri-sendi Dan itu Dan semakin Nyeri ketika Waktu melakukan sholat Ya dimodifikasi Memang gerakannya Maksudnya Dia biasanya Sujud Itu Atau duduk diantara Sujud Tapi karena ketika Karena dia punya Osteoartritis Nyeri banget ya Duduk Duduk diantara Sujud Diganti Duduk di kursi Misalnya seperti itu Tapi Sedangkan Kalau dia Gak ada bermasalah Gak ada bermasalah Sendi sih Sholat Dengan normal Gerakan normal Gak ada masalah Oh gak masalah Iya Saya pernah Tahu juga Biasanya itu Ada suntik pelumas Semacam suntik pelumas Gitu dok Untuk Orang tua Orang tua itu Itu boleh gak Sidi Itu istilah Awam ya Namanya suntik pelumas Sebenarnya itu Yang Idealnya itu Diinjeksikan Ya lulunik Asit Jadi memang Disuntikkan Di dalam lutut Itu memang dia Memang mengandung Nutrisi Untuk lutut Itu memang Dan Untuk obatnya Apakah bisa Dikonsumsi Cara bebas Kalau Nama sindik Harus dilakukan oleh dokter Harus ada Dan ini pun Sebenarnya Tidak semua Osteo atritis Juga bisa Dilakukan injeksi Pada lutut Tergantung Gridnya Biasanya Jadi Misalnya Dia itu kan Osteo atritis Itu Memang Memang Semua orang Pasti enak Tapi Kebanyakan Memang Ada efek Positifnya Setelah Diinjeksikan Tapi kalau Sudah grade Yang lanjut Grade 3 Grade 4 Tidak ada Efek sama Sekali Nah Adakah Kasus Dari OA ini Yang Bisa Menyebabkan Kematian Kalau Dari Osteo atritis Dia Kalau Apabila Dibiarkan Katakan Pada Usia Tua Dia Tidak Sampai Kakinya Deformitas Bentuknya Oh Tidak Bisa Jalan Biasanya Menyebabkan Disabilitas Disabilitas Itu Kecacatan Tapi Kalau Sampai Kemajian Enggak Oh Enggak Sampai Nah Kebanyakan Ini Juga Dokter Kait Obat Ujung Ujung Biasanya Yang Orang Awam Ada Yang Pak Pake Herbal Jamu Atau Semacamnya Itu Boleh Gak Sebetul Gini Kalau Saya Herbal Itu Memang Banyak Efek Positifnya Tetapi Herbal Itu Kita Tidak Untuk Secara Kita Medis Kita Tidak Bisa Saya Tidak Mau Oh Ini Harus Herbal Ini Atau Enggak Bisa Karena Apa Herbal Itu Tidak Semua Herbal Itu Ada Penelitian Beda Kalau Kita Medis Itu Semua Ada Penelitian Jadi Efikasinya Gimana Efek Sampingnya Apa Itu Semua Sudah Ada Literaturnya Kalau Herbal Itu Di Luar Medis Jadi Kita Tidak Tahu Dia Efek Samping Apa Menurut Baik Tapi Apakah Efek Samping Apa Enggak Terus Berapa Persen Terjadinya Efek Samping Itu Enggak Bisa Kita Ketahu Yang Herbal Oh Begitu Jadi Lebih Baik Konsultasi Dululah Ya Konsultasi Jadi Enggak Kita Tentukan Sendiri Atau Bagaimana Gitu Karena Efeknya Ke Belakangnya Nanti Nah Terus Lagi Soal Cidera Tadi Bagi Tribuners Yang Masih Muda Muda Termasuk Saya Jadi Setelah Berolahraga Cidera Jatuhnya Nanti Kalau Ini Terlihat Parah Kita Mainnya Ke Tukang Urut Jat Biar Nanti Nggak Apa Istilahnya Nggak Cidera Parah Ini Gimana Penanganan Awal Jadi Sebenarnya Kalau Ada Cidera Itu Memang Tidak Boleh Dipijat Itu Sebenarnya Nggak Boleh Nggak Langsung Dipijat Sebetulnya Jadi Karena Cidera Pasti Sudah Proses Inflamasi Terus Kita Belum Bisa Memastikan Apakah Ada Ligamen Yang Robek Apa Seketar Sprint Aja Belum Bisa Kita Pastikan Minimal Biasanya Sprint Nah Kalau Proses Inflamasi Justru Harusnya Itu Dilakukan Kita Biasanya Rise Terus Itu Dikompres Terus Sama Di Elevasi Di Angkat Sedikit Oh Gitu Di Elevasi Jadi Tujuannya Adalah Supaya Dia Oh Jadi Nggak Boleh Langsung Dipijat Begitu Ya Dok Ya Baik Dokter Berarti Untuk Osteoartitis Ini Agak Susah Ini Bilangnya Ini Dok Atau OA Osteoartitis Osteoartitis Baik Untuk Ini Berarti Konklusinya Bahwasannya Beda Dengan Osteoporosis OA Ini Lebih nyeri Ke Sendi Gitu Ya Dok OA Lebih nyeri Sendi Terutama Yang Sendi Sendi Yang Menyangka Berat Badan Baik Dokter Terima kasih Atas Pemaparannya Karena Ini Sangat Bermanfaat Sekali Khususnya Untuk Tribuners Yang Sudah Memasuki Usia Senja Karena Sendi Ini Juga Bagian Penting Untuk Menopang Badan Seperti Yang Diucapkan Oleh Dokter Reza Oke Terima kasih Tribuners Yang sudah Bergabung Dan Jangan lupa Tetap Ikuti Program Di Youtube Harian Harian Curia Dan Tribun Jatim Network Dan Ada Pembahasan Lain Tentang Kesehatan Bersama Teman Teman Dokter Dari RS Siti Hajar Sidoarjo Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh